Intro Oke guys, kembali lagi bersama saya, Esad Armawan Nah, jadi hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara memalsukan cap dan tanda tangan Nah oke, jadi pemalsuan cap dan tanda tangan ini bisa digunakan saat kalian kepepet untuk mendapatkan suatu cap dan tanda tangan tertentu untuk kebutuhan instansi atau kebutuhan pribadi Oke, bagaimana caranya? Let's go! Oke, yang pertama kalian harus memiliki aplikasi Photoshop Jadi aplikasi Photoshop yang gue gunakan disini merupakan Photoshop CS6 Oke, yang kedua kalian harus ada suratnya pasti ya Jadi, gue udah download contoh surat keterangan Nah, jadi disini surat keterangannya ada di halaman kedua dan ada di halaman ketiga Baik, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah memindahkan si surat PDF ini ke dalam Photoshop Jadi caranya adalah drag and drop di Photoshop kemudian lepas Kemudian pilih halaman 2 Kita set OK Oke, jadi backgroundnya disini masih transparan Disini kita buatkan background Yaitu layer 2 Kita ganti namanya dengan background Background Dan layer 1 ini kita ganti namanya jadi surat Oke Kemudian kita taruh layer background di bawah layer surat Lalu kita ganti warnanya menjadi putih Klik si ember Atau namanya adalah Apa ya? Paint bucket tool Lalu di klik Oke Jadi seperti ini Nah, untuk menyesuaikannya lagi Kalian Kalau masih ragu dengan ukurannya Kalian bisa langsung Kita lihat dulu ya Cek ukuran suratnya apa ya Disini ukuran suratnya menggunakan kertas Ini A4 Pak F4 ya Oke, kita ukur rata aja pakai A4 ya Nah, jadi kalian bisa ctrl N Kalian cari international paper Otomatis akan dibawa ke A4 Kalau belum A4 Kalian klik ini Kalian pilih A4 Lalu klik Oke Nah, jadi kalian bisa pindah Layar surat Menuju ke Oops Sorry Kalian bisa memindah Layar surat ini Ke Project yang baru Kalian drag and drop Lepas disini Lalu tempatkan di tengah-tengah Sip Nah, kemudian Untuk capnya Kita cari aja Cap yang anti-copyring Kita cari Tutburi Handayani Kita cari gambar Nah, diusahakan Pada saat mencari logonya Kita cari resolusi yang Paling besar Caranya adalah Klik alat Kemudian ke ukuran Kita pilih besar Nah, tujuannya Agar nanti pada saat Fase editing Tidak ada bagian yang Hilang karena proses editing Karena biasanya Kalau resolusinya kecil Itu saat editingnya Beresiko Ada bagian yang Kepotong Oke, disini kita Klik kanan Kita salin gambar Atau copy image Karena komputer saya ini Bahasa Indonesia Lalu kita paste Disini Oke, kita ganti dulu namanya Kita Dengan Cap Nah, kemudian Kita lihat Stroke Dan backgroundnya ini Warnanya hampir sama Lalu kita bisa hilangkan Dengan menggunakan Magic wand tool Nah, dia Magic wand tool Atau bisa menggunakan Shotcut Way di keyboard Nah, disini Jika kita menggunakan Toleransi 30 Jadi Warna hitam Background Dan Stroke dari Si logo Atau si cap Ini Di Diasumsikan warnanya sama Nah, untuk Membedakannya Ini toleransinya Kita perkecil Jadi 15 Cukup Saya Kemudian kita klik Kita cek Oke, gak terpotong Lalu kita Delete Disini kita Delete Disitu Disini kita Delete Sip Nah, jadi Untuk memudahkan Proses editing Biasanya Dilakukan Inverse Atau Warnanya Kita Balik 180 Derajat Jadi, caranya adalah Ctrl I Untuk Memastikan Bahwa Nanti Semua logo Yang ada disini Semuanya Kosong Atau warna-warnanya Kosong Selain warna Hitam Dan putih Oke Disini kita Hapus Yang Olin Hapus 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 Semua Sampai Sampai Menyisakan Bordernya Saja Nah, kemudian Jika sudah Kalian bisa Ctrl D Atau Klik kanan Kalian bisa Pilih D Select Agar seleksinya Hilang Kemudian kita Ctrl I Lagi Nah, jadi Untuk logonya Sudah siap Kita set Ukuran logonya Biar terlihat Manis Nah, biasanya Untuk logo itu Di Kisaran Ukuran 3 cm Sampai Ukuran 5 cm Jadi Diset aja Disini Gue pake Ukuran 3,3 cm Kita Miringkan Sedikit Karena Biasanya Yang Ngecap Itu agak Miring Oke Disini Kita Dapet Cap Tuturi Handayani Yang Masih Warna Hitam Petih Jadi Dimana Biasanya Cap itu Warnanya Biru Keunguan Jadi Disini Kita Akan Mengubahnya Menjadi Biru Keunguan Dengan Cara Diklik Ctrl Klik Pada Layar Cap Kemudian Kita Warnai Dengan Warna Ungu Kebiruan Atau Biru Keunguan Oke Seperti ini Cukup Kita Oke Kita Ganti Ke Brush Kita Ubah Brush Jadi Yang Bulat Ukurannya Kita Besarkan Biar Sekali Jalan Oke Sip Nah Jadi Kurang lebih Jadinya Seperti ini Capnya Oke Biar terlihat Lebih real Jadi Disini Kita Akan Berikan Efek Efek Muram Dengan Cara Menghapus Bagian Bagian Yang Biasanya Hilang Pada saat Pengecapan Kita disini Menggunakan Array tool Nanti Kalau Brush default Dia disini Atau disini Nah Sekarang kita Cari Brush yang Bintik Bintik Kita bisa gunakan 27 39 Atau 46 Jadi Bebas Sesuaikan Aja Bisa Di Kolaborasikan Juga Ya Oke Kita klik Disini Klik Oke Random Aja Sip Sudah Terlihat Seperti Cap Nah Kemudian Untuk Tanda tangannya Kita Cari Lagi Contoh Tanda Tangan Oke Kita Cari Yang Gampang Yang Gampang Gampang Dulu Oke Kita Pakai Yang Ini Ukurannya 1600 X 1000 Kita Klik Kanan Kita Salin Gambar Kemudian Kita Paste Lagi Di Photoshop Nah Lihat Disini Backgroundnya Putih Untuk Menhilangkan Backgroundnya Atau Menghilangkan Bagian yang Mengganggu Kita Control I Kemudian Kita Hilangkan Yang Warna Hitam Oke Kita Angkat Saja Tolerasi Jadi 32 Biar Rappi Oke Nah Bisa Dibedain Hasil Seleksinya Oke Dihapus Menyisakan Ini Nanti Kita Kontrolli Lagi Dan Dapatlah Tantangan Tutup Oke Sebelum Kita Menaruh Ini Menata Kita Ganti Dulu Disini Pakai Tanda Tangan Dan Untuk Tulisan Ini Kita Hilangkan Dengan Cara Menghapus Kita Kembali Lagi Ke Brush Yang Lama Kita Hapus Di Layar Surat Oke Kita Hapus Sip Kemudian Kita Pindahkan Lagi Menggunakan Move Tool Oh Sorry Kita Pindah Lagi Tanda Tangan Ini Ctrl T Untuk Transform Oke Kita Atur Seberapa Besar Tantangan Yang Dienginkan Lalu Ya Segini Manis Cap Kita Turunin Ya Nah Jadi Untuk Cap Itu Kan Setelah Tanda Tangan Setelah Tangan Baru Dicap Jadi Cap Kita Taruh Paling Atas Nah Ketika Cap Taruh Paling Atas Maka Stroke Atau Garis Dari Cap Ini Akan Menumpuk Si Tanda Tangan Nah Biasanya Cap Itu Kan Selamanya Solid Gini Ada Sisi Transparannya Jadi Kita Ganti Blending Modenya Dengan Multiplay Sep Nah Dipake Multiplay Lalu Tada Selesai Kemudian Untuk Meng-save Nanti Silahkan Gunakan Ctrl Shift S Atau Bisa Langsung Ke File Kita Cari Shift S Kita Ganti Disini Jadi Halaman 2 Untuk Formatnya Kita Cari Yang PDF Photoshop PDF Ini Kita Simpan Oke Save Nah Setelah Di Save Kita Cek Disini Lagi Halaman 2 Oke Selesai Kita Coba Zoom Terlihat Ya Terlihat Mirip Nah Jika Merasa Tutorial Ini Berfungsi Atau Tutorial Ini Berguna Untuk Kalian Bisa Kalian Like Comment Dan Subscribe Video Ini Dan Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalian Agar Semua Tahu Trik Hebat Ini Oke Nah Sekian Video Dari Saya Tunggu Lagi Tutorial Berikutnya Di Video Selanjutnya Terlihat 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 Terima kasih.